Intro Bekerja sebagai seorang penyanyi dengan lagu-lagu yang menjadi hits dan digemari oleh pendengar di tanah air Memanglah menjadi suatu prestasi yang begitu menyenangkan Mungkin hal itu sudah dirasakan oleh penyanyi bernama Rizky Febian Single lagu Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian pun begitu diminati dan melekat di telinga penikmat musik Indonesia Tak hanya lagunya yang berjudul Kesempurnaan Cinta Kini Rizky Febian pun sudah menemukan kesempurnaan cintanya bersama Mahalini Lantau seperti apa perubahan Rizky Febian setelah menikah dengan Mahalini Good People inilah sensasi terkini Serada hati perlu kamu mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan Cinta Panggung ke panggung Lirik-lirik kata yang selalu tertulis dan menjadi lagu Sudah mengantarkan Rizky Febian selama 10 tahun berkarir dan berkarya Bahkan pria yang disebut Iki ini akan menggelar rangkaian tur di beberapa kota di perjalanan karirnya di industri musik Indonesia Bila akan mengunjungi 9 kota dalam rangkaian tur karir musiknya yang sudah berjalan ke 10 tahun Lalu seperti apa dukungan sang istri yang seorang penyanyi juga Aduh perannya pasti nge-support, pasti ngedukung Alhamdulillah aku juga cerita curhat-curhat Proses keukesannya menuju ke perjalanan 10 tahun ini Dan dia benar-benar menjadi seorang yang memang dengar yang baik buat suaminya Terus aku curhat apapun didengarkan Proses perjuangan dan yang lainnya Dia nge-support banget Jadi doain aja semoga dia juga bisa ikut serta di proses perjalanan Atau menjadi sebuah kejutan di perjalanan kota Kita tahu dan bahkan sempat ramai Bahwa Rizky dan Mahal ini melakukan operasi di bagian wajah mereka Alhasil pro kontra pun bermunculan dari warganet di sosial media Lalu dalam rangkaian tur Rizky Febia nanti Sudah percaya dirikah Iki dengan penampilannya sekarang Kalau yang namanya nervous, gak pede Terus ngerasa gak siap itu pasti manusiawi ya gitu Karena apalagi kalau misalkan ada momen dan juga sesuatu hal yang spesial gitu Apalagi tur, ini kali pertamanya Pasti akan ada rasa seperti itu Tapi balik lagi kita sebagai profesional ya Kita tetap harus bisa menunjukkan sebuah penampilan yang terbaik untuk orang Dan sebagai musisi itu sebagai influence Sebagai orang yang ada di dunia yang tertentu Kita gak boleh memperlihatkan apa yang sedang kita rasakan Apa yang sedang kita perlu kesahkan gitu Apalagi di atas teh gitu, mereka hanya ingin datang, nonton, seru-seruan Kepeduli apa yang saya rasakan, tapi kita menghidup Nah, aku berusaha untuk menjadi seperti orang seperti itu Di setiap penghidupan gitu Membina rumah tangga Memang menjadi impian para pasangan yang menjalin hubungan asmara Lantas setelah resmi menjadi suami istri Apa perubahan yang Iki dan Lini alami? Gak ada, aku gak ada yang ada Mungkin lebih-lebih kayak sekarang lah ya Alhamdulillah aku sama Lini jadi lebih-lebih punya tujuan Punya gue berdua Terus juga lebih memikirkan kita berdua dibanding kita memikirkan orang lain Jadi sekarang lebih punya tujuan Lini sedang fokus apa Aku support bagi suami, aku dukung dan sebaliknya juga Jadi sama-sama aku support, apalagi di dunia yang sama ya Bisa bertukar pikiran, bisa saling memberikan masukan Menjadi seorang penyanyi yang memiliki begitu banyak fans Dan dituntut harus tampil sempurna Adakah bantuan Maha Lini untuk penampilan Rizky Febiani setiap performance-nya? Gak aku Lini gak ke Korea-Korea kan Lini tuh dia punya style sendiri kan Jadi kayak dia tuh berusaha Aku tuh salut sama Lini itu adalah dia tuh Kalau masalah style tuh dia intu banget Jadi ketika sekarang aku udah beruntung istri sama Lini tuh Ya dia juga intu gitu Kadang ngasih saran ke aku Baju, pakaian, style, dan lain-lainnya Memilih stylist buat aku Mungkin ya dari style aja Dari style aja ya mungkin Karena itu suggest dari istri Mungkin lebih pende Kalau ngurus lah pasti ngurus Alhamdulillah kayak misalkan style juga aku Sekarang-sekarang Selalu dia ngasih arahan ke aku Karena mungkin dia punya kewajiban Bagi istri Jadi Alhamdulillah Sudah tumbuh dewasa dan berani menghentik wanita pilihan hatinya Menjadi seorang istri? Adakah Iki rindu terhadap sang almarhumah ibu Yang selalu mensupport dirinya ketika merintis di dunia tarik suara? Wah luar biasa kalau almarhumah tuh Wah aku kalau ngomongin itu gak bisa Apa menceritakan dan menggambarkannya seperti apa Tapi yang pasti sangat berpengaruh banget dalam hidup aku gitu Bahkan sampai di titik ini Sampai di titik ini Sampai sekarang saya udah punya istri pun Almarhumah adalah masih tetap menjadi salah satu kewajiban aku Terus sebetulnya hal ilunya Pastinya di setiap fase tahun itu Ada perbedaannya Dimana memang yang aku masih malu-malu Terus ada fase dimana Perubahan suara dari remaja ke dewasa Terus akhirnya mulai menemukan Oh formula Iki bernyanyi itu disini Jadi Proses selama 10 tahun ini Sangat berwarna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!